Beginilah kondisi halaman SMA 9 di Kecabatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabuk Timur. Lapangan upacara sekolah yang menjadi wewenang pemerintah ProPitch ini terlihat memprihatinkan. Pasalnya setiap hujan selalu becek dan terkenang air, terlebih di saat musim air laut pasang. Akibatnya lapangan ini tidak dapat dimanfaatkan untuk berolahraga, upacara, hingga berbain siswa. Pihak sekolah berharap lapangan yang kerap dilanda banjir tersebut diperbaiki secepatnya. Karena tergadang setiap Senin, mereka sering tidak melaksanakan upacara akibat gedangan air di lapangan. Sejak sebulan terakhir, air pasang laut melanda SMA Negeri di Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi. Lapangan upacara sekolah ini tidak bisa digunakan karena terendam air, terlebih di saat pagi hari. Karena air pasang terjadi pada pagi dan siang hari. Yaitu lapangan upacara sering tinggelam. Jadi kita mau bantuan kepada pemerintah untuk membantu penimbunan lapangan upacara. Dampaknya seperti apa dengan situasi seperti itu? Kalau lapangan tinggelam, kita tidak bisa melaksanakan upacara pada saat musim banjir. Jadi perlu bantuan penimbunan lapangan upacara. Agus Rasau, Jambi TV